Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Terima kasih sudah mengklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Oke disini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian FS Channel Ya tentu ya Banyak sekali requestan daripada teman-teman sekalian Itu yang pertama sih berkenaan dengan adik Aisyah Pertamanya ya Dan sampai sekarang banyak juga yang ngirim link kepada saya Untuk mereaksen lagi Ataupun menonton lagi video daripada FS Channel ini Dan Alhamdulillah FS Channel ini berkembang Dan ya harus tetap berkembang Hingga 1 juta subscriber ya Kalau youtuber-youtuber lain di Malaysia itu bisa sampai segitu Kenapa FS Channel ini enggak gitu kan Karena kenapa? Ini menyebarkan kebaikan-kebaikan guys Dan disini insyaallah akan tercipta orang-orang Yang memang peduli kepada sesama Seperti itu guys Dan ya kita doakan agar FS Channel ini bisa 1 juta subscriber di tahun ini Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada video terbarunya Yaitu Alia Ada apa-apa nak cakap pada nenek di Kelantan Adik 13 tahun Kakak pula 17 tahun Oke langsung saja guys kita play videonya Let's go Alright Oke Oh ni Assalamualaikum Saya yang semalam datang tu Ha? Ha? Adik nama apa semalam? Alia Alia ni? Nurul Nurul Datang ni apa ni? Ayah hansam Oke Alia jual apa ni? Rabu ni nasi gula ayam ni nasi rumah Oh sedang Umur berapa tahun ni? Dekatang 5 Dekatang 5 Dekatang 5 Dekatang 5 Dekatang 1 Oke Ni nasi kerabu Ha? Ni nasi? Gulai ayam Oke ni Nasi gula Oke satu berapa ringgit ni? Ni 6 ringgit Ni 6 ringgit Tu 7 ringgit Siapa buat ni? Mak buat Oh mak buat Alia tak tolong? Tak orang Tolong Ada beradik berapa orang ni? 4 Oh 4 orang Oh ok Alia nak ke apa? Anak 6 Oh anak solo Ketiga Yang kedua tak datang? Yang kedua dengan 4 duduk kat kampung Oh iya Oh kampung kat mana? Oh Dah lama dah Alia menega kat sini? Dah 2 Ayah tak boleh kerja Mak seorang Ayah apa? Ayah tak boleh kerja kan? Bengket Alia susah Alright guys Ya kembali lagi Pasal COVID-19 Guys Banyak orang yang kehilangan Pekerjaan Banyak orang yang Biasanya bekerja Tak bekerja Dan So itulah pandemi Ah kasihan sangat lah Kita dengar daripada Adik beradik ni Ayah tak boleh kerja Haa Tak boleh kerja Saya kira tadi Mungkin ada apa kan? Tapi tak Dia cakap Bengkel kan tutup Tak boleh buka Macam tu Okay Haa Sedihnya Pasar Raya Ayah Bukit Raja So sehari berapa bungkus ni? Alia bawa Sebab Mak seorang je Pandai bungkus So tak sempat lah Nak buat banyak Mak buka Jarang lah Oh iya Oh iya Allah Ya Allah sedih sangat ni Oh jarang ada orang Oh jarang ada orang Ramai orang ramailah Kalau tak ada orang Macam je lah Duduk je Allah Kalau tak ada orang Duduk je Allah Guys Kalau tak habis tu Bawa balik je lah Mak bagi upah apa ni Masuk dalam bank Alia sekolah mana? Sekolah perempuan Bukit Kuda Sekolah perempuan Bukit Kuda Sekolah perempuan Bukit Kuda Dua-dua Adik dan kakak Sekolah Bukit Kuda lah Abang nak beli Nasi Kerabu Ayam Bakar Satu Nasi gulai Satu Nasi lemak lah tu Lepas tu Nasi kerabu lah Nasi kerabu Bungkus lagi Dua Eh tiga Okay berapa ringgit ni Ha Kira-kira Kira-kira 30 ringgit 50 cent Betul? Haa Pasti? Haa Haa So ada berapa lagi balance? Tujuh Sepuluh Sepelah Jadi berapa ringgit semua ni? Empat puluh Empat puluh Empat puluh Sini Empat puluh Empat puluh Sini Enam belas tengah Enam belas tengah Total Kena pakai kalkulator lah Satu Seratus lapan ringgit Lima proses Arat Campur dengan Tiga puluh ringgit Lima proses Satu ratus Tiga puluh milan ringgit Okay Seratus Tiga puluh milan ringgit Betul? So pagi ni Abang nak beli semua ni Yang ada atas meter ni Allah Boleh? Boleh tak? Alia tak cakap pun boleh Saya ok Abang nak beli semua ni Tapi kita nak bagi Dekat siapa yang ada dekat sini Alhaa So safe So hari ni abang nak beli semua Kita bagi dekat semua orang yang ada jalan kat sini Okay Boleh? Boleh Ni Kelantan kat mana ni? Kampung? Kelantau Panjang Kelantau Panjang Sempadan dengan saya je? Oh okay Keceh Kelantan Abang Abang Oh Abang tak pandai lah Nak keceh Kelantan Tak pandai Oh tak pandai Tak pandai Bahasa Kelantan tu sedap Kalau kita dengar kan Oh sebelum ni Sebelum ni Sebelum ni dia tekan Dan kan nenek Oh Oh Nenek kan dah tak larat Dia kat sini Dia mak Oh sebelum ni Mak dengan ayah lah kat sini Ha So berapa ni? Nanti abang bayar dulu Nanti 139 ringgit kan? Betul? Ha Kan? So dekat sini ada 200 Yang balance tu Alia simpan dengan Nurul Okay Boleh? Boleh? So nasi ni Abang dah beli semua Abang nak minta tolong Satu je Dekat Alia dengan Nurul Alia dengan Nurul Nampak je orang Boleh panggil Boleh bagi Uncle sudah makan? Mari Percuma ini hari Ini hari Ayam malah Ha ada ada Ini hari percuma Ha Kasi dekat Uncle Ayam Tak apa tak apa Sudah bayar ke? Ha Ada orang sudah bayar Okay okay Thank you Uncle Cik Hari ni percuma Ada orang sudah bayar Okay terima kasih Kasih kerabu dengan silamah boleh Okay okay Tak Ada seorang lagi Dia bagi Oh Ada akak-akak ni Alamak Akak-akak Aunty lah Hari ni percuma Saya bagi Nanti Nanti-nanti rasa eh Okay Hari ni percuma Orang India tadi Nak bagi nasib hari ni percuma Okay Nanti rasa eh Okay Cik nak nasib hari ni percuma Okay Rasa eh Sama Okay Ni hari ni nasib percuma Sama-sama Betul Nak bagi nasib hari ni percuma Percuma hari ni Tak nak Tak nak Okay Dia tak nak Kenapa dia tak nak terima kan Mungkin Saya tak faham Angka nak bagi nasib hari ni percuma Ya Ambil satu Ah Cik nak Okay Sama Ini percuma Hari ni percuma Okay Ya ke Dah habis Thank you so much Oh Pakcik ni langsung makan Lapar lah Oh Allah Berapa minit tadi Sekejap Semua orang ambil ke tadi Ada yang tak nak Terima kasih lah abang Sebab tolong kita orang Okay Alhamdulillah eh Hari ni walaupun ada yang tolak Tapi habislah Kebanyakan ni ambillah Kalau Alia diberi duit yang banyak Alia nak buat apa Okay Contoh Alia diberi hari ni RM10,000 Alia nak buat apa Saya nak bagi dekat nenek saya Sebab dia dah banyak tolong saya Dari kecil lagi Memang nak bagi duit tu kat nenek lah semua Sebab Dia memang jaga kita orang Sejak kecil lagi Susah Senang macam mana Dia jaga juga Ya Allah Saya teringat dengan nenek saya guys Kecil lagi Saya memang Duduk dekat nenek Sebenarnya bukan duduk dekat Bersama nenek Sajalah Sebab ada dua rumah tu Yang sini depan Sini belakang Saya dengan nenek Eh samalah Satu-satu tetap satu Tapi Memang lebih sering Dengan nenek lah Macam tu Sebab Saya tak pernah pun berkira Dengan kita orang Alia ada ucapan dekat nenek Alia nak Cakap terima kasih Dekat Max Sebab jaga Kita orang adik-adik Sejak kecil lagi Empat-empat orang tu Ha Dia semua dia jaga Adik saya yang kecil tu Masa lepas lahir lagi Dia jaga Sampai lah Sekarang umur Sebelas tahun Okey baik InsyaAllah satu hari nanti Mungkin kerjaya Alia nanti Dapat membantu nenek lah Kalau adik Nurul dapat RM10,000 Adik Nurul nak buat apa Nak buat macam kakak ke Nak buat lain Macam kakak Nak bagi kat nenek juga Nak bantu nenek juga So tadi berapa tadi 139 Abang dah bayar RM200 Simpan duit tu Mana duit tu Dalam duit tu Dekat sini ada RM400 Allah Untuk Alia dengan Nurul kat sini Okey Sumbangan ni adalah daripada Yayasan Mak Fira Daripada penonton-penonton Abang Ini upah untuk Adik Alia dengan adik Nurul Boleh Terima kasih tau abang Tolong kita orang hari ni So abang pun doakan Urusan Alia Sekeluarga Dipermudahkan Ini adalah akhirat Urusan make Dekat pelantan Ya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum bang Maaf tak dapat Assalam Hari ni habis awal Yang saya minta Mereka call terus tu Terima kasih banyak-banyak Kita dah bagi nasi sikit Eh tak apa Kita dah beli dah Tahu kita bagi sikit Ada ada lebih Kita bawa lebih Ayo go Oke Oke terima kasih Oke terima kasih Sampai baik Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 All right I know Saya faham Macam mana perasaan dia Mestilah rindukan Kak nenek dia Buat kawan-kawan yang Nak Menyumbang Boleh hantar Dekat Bank Islam Daripada Yasana Maghfirhani Beragia Setelah menonton Daripada Video ni Allahuakbar Saya tak tahu Aku nak cakap apa Mestilah saya teringat Kepada nenek saya Yang memang dari kecil Saya itu bermain Bersenang-senang Dengan nenek juga Kenapa Kasih sayang nenek itu Kepada cucu Itu pasti lebih besar Maksudnya bukan Kita Menangkap daripada Kasih sayang nenek itu Macam Lebih lah sikit Dimanjakan kita Allahuakbar Saya pernah mendengar Sebuah ceramah Yang mengatakan bahwasannya Apabila Kita Berkeluarga Ataupun menikah Maka jangan Sekali-kali merepotkan Kedua orang tua kita Kedua orang tua Maksudnya nenek Daripada cucu kita Daripada anak kita Macam tu Sebab kenapa Pastilah Nenek kita tu Dah penat Ya kan Merawat kita Dari kecil Sampai dewasa Sampai besar Lepas tu Kita bagi dia Lagi beban Untuk membesarkan Anak-anak kita So Itu Macam mana ya Macam Kita tu Memang Kita tahu Kalau nenek tu Kita bagi cucu Pastikan dia senang Dia Apa ya Gembira lah Macam tu Tapi kalau setiap hari Dia uruskan Dari kecil lagi Dari baby lagi Sampai besar Betapa besar Beban dia Nak rehat pun Tak boleh Kan Nak rehat pun Eh Susah lah Susah senang Dari kecil pun Dia dah rawat Ya kan Anak dia sampai besar Lepas tu Anak dia nikah Anak dia Anak-anaknya ni Cucunya Dia bagi Bagi lagi Kepada nenek Allah Saya tetap Seringat pada itu Maka daripada itu Saya sampai sekarang pun Ketika Anak-anak saya ni Bermain dengan nenek-nenek dia Saya tak nak Lama-lama macam tu Sebab takut Apa ya Namanya Orang tua Itu kan kita Sudah Kayak lansi ya Maksudnya Usia-usia emas Seperti itu Dan disitu Mereka Beliau-beliau ini Pastilah Kecapekan Tidak seperti Tenaganya Seperti kita Seperti itu guys So Ya Banyak pelajaran Yang dapat kita ambil Daripada video ini Tapi yang terpenting adalah Kita senantiasa Bersyukur Kepada Allah Atas apa yang Allah Berikan kepada kita Hari ini Esok dan lusa Kita harus Tetap bersyukur Kepada Allah Agar supaya apa Agar supaya Allah Senantiasa Memberikan rizki Kepada kita Dan kita Sebagai Anak Tetaplah Berbakti Kepada orang tua Doakan Kedua orang tua Dan juga Nenek Kakek kita Buyut-buyut kita Kita doakan Senantiasa Karena Doa kita Pasti dijabat oleh Allah SWT InsyaAllah Doakan Semoga dosa-dosanya Diampuni Doakan Semoga Menjadi ahli surganya Allah SWT Oke Cukup Sekian saja Video kali ini Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai selesai Dan Saya meminu Untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax